All right, so I got the new Grimace. Anyway, happy birthday, Grimace. This one goes out to you. Thank you, Prima. Atkan, seseorang sedang meminum minuman berwarna ungu, lalu tiba-tiba dia menjadi tak sadarkan diri secara misterius. Trend ini tuh menyebar sangat pesat di Amerika hingga seluruh dunia, bahkan menjadi perbincangan panas di internet. Tahu nggak, kalau ada banyak teori dan fakta menyeramkan di balik trend Grimace ini lho, El Prana akan menjelaskan secara lengkap mulai dari sejarah asal-usul, misteri, hingga cerita seram yang pernah dialami oleh orang-orang penikmat trend ini. Perlu kamu ketahui, kalau ini murni konten hiburan. Bantu El Prana untuk menuliskan analisis versi kamu di kolom komentar ya, langsung saja yuk kita bahas. El Prana yakin banget sih, kamu pasti pernah dong makan di McDonald's, sebuah franchise makanan cepat saji asal California, Amerika Serikat, yang menjual ayam goreng tepung lengkap dengan burger dan kentang goreng. Coba kamu tulis di kolom komentar, kamu lebih suka ayam goreng atau lebih suka burgernya teman-teman? Kalau El Prana sih lebih suka ayam goreng? Sejarah dari restoran cepat saji ini sangat panjang karena memang diwariskan lintas generasi. Yang terpenting adalah restoran ini tetap bertahan dan berkembang, jadi lebih baik hingga sekarang. Mengusung konsep restoran keluarga, McDonald's berusaha sebisa mungkin menempatkan diri agar dapat disukai oleh anak-anak. Misalnya seperti meletakkan playground di dekat meja makan, memberikan hadiah mainan di paket Happy Meals mereka, atau bahkan menambahkan maskot-maskot unik untuk meramaikan restoran tersebut. Sejauh ini ada banyak sekali maskot dari McDonald's berbeda dengan konsep animatronik yang umum digunakan sebagai maskot oleh restoran-restoran lain. McDonald's berusaha menekan biaya operasional dengan kostum badut maskot yang diperankan oleh karyawan mereka sendiri. Di tahun 1963 ada badut Ronald. Ini sudah menjadi ikon dari McDonald's sejak awal mereka memasarkan produknya. Namun sayang karena wujudnya yang cukup mengerikan seperti badut gitu, akhirnya maskot Ronald ini pun dihentikan. El Prana pernah loh bahas cerita seram tentang maskot Ronald dari McDonald's ini di video beberapa bulan lalu. Tap deh tombol di atas untuk nonton videonya. Setelah itu ada Grimace yang muncul pada tahun 1971. Ini nih maskot yang sedang hangat diperbincangkan. Mulanya Grimace diciptakan bertangan empat sebagai villain atau antagonis dalam kisah peran maskot di McDonald's. Wujudnya seperti monster gemuk berwarna ungu yang sangat jahat dan menyeramkan. Karakter Grimace ini mencuri semua persediaan ayam dan kentang goreng untuk dianikmati sendiri. Awalnya sih ceritanya gitu kan. Tapi pihak manajemen merasa kalau karakter Grimace ini tuh terlalu mengerikan buat anak-anak. Agar nasibnya tidak sama seperti maskot badut Ronald sebelumnya yang pada akhirnya dihapuskan. McDonald's pun berusaha mencoba untuk merubah visual dari Grimace ini menjadi lebih imut dan mengemaskan. Bentuknya diubah menjadi segitiga gendut berwarna ungu dengan mata besar dan mulut yang tersenyum. Sekilas terlihat lucu sih tapi tetap saja ada aura seram tersendiri yang dipancarkan oleh maskot buatan tahun 70-an tersebut. Setelah empat dekade tidak pernah muncul lagi di McDonald's. Akhirnya di tanggal 6 Juni 2023 kemarin secara resmi McDonald's meluncurkan sebuah kampanye Grimace Birthday dengan beberapa menu baru yang dilengkapi oleh Grimace Shake. Sebuah milkshake berwarna ungu yang katanya sih rasanya enak banget. Produk ini hanya diluncurkan di Amerika Serikat serta negara-negara bagiannya aja. Belum sampai di Indonesia sih. Ya aku harap bisa sampai ya di Indonesia jadi kita bisa nyobain. Dalam kampanye ini McDonald's tuh ingin menonjolkan kembali sisi imut dari maskot Grimace yang selalu merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Dengan begitu anak-anak yang berulang tahun akan datang kembali ke McDonald's untuk menikmati Grimace Six tersebut. Tahu gak kalau ternyata netizen di Amerika memandang hal ini tuh dari sudut pandang yang berbeda. Bukan karena rasa milkshake-nya yang enak atau bahkan harganya yang dianggap terampau mahal. Namun karena mereka merasa takut dengan sosok maskot Grimace tersebut. Gimana enggak maskot yang awalnya dihapus karena terlalu mengerikan untuk anak-anak bahkan sempat diubah menjadi lebih imut pun tetap gagal. Eh tiba-tiba pihak McDonald's mencoba untuk menarik kembali popularitas tersebut. Seperti memaksa hal-hal mengerikan ini untuk disukai oleh anak-anak. Mencurigakan banget kan? Akhirnya seorang konten creator bernama Austin Fraser mencoba untuk membuat video meminum Grimace Six lalu mendadak menjadi tak sadarkan diri. Ini adalah video parodi yang terinspirasi dari tren Burger King beberapa saat lalu. Dan ternyata kembali berhasil di tren Grimace McDonald's ini. Sosok Grimace yang mengerikan produk shake berwarna ungu yang umumnya agak aneh kan. Dan kalau makanan tuh dikasih warna ungu dan kesan seram maskot McDonald's ini menjadi pelengkap atas viralnya tren Grimace Six tersebut. Banyak sekali orang-orang di Amerika bahkan dunia membuat ulang video meminum Grimace Six ini dengan acting hiperbola setelahnya. Gimana temen-temen? Unik banget kan trennya? Yah walaupun emang cukup bikin merinding sih. Setuju gak kalau next El Prana bahas animasi Grimace Six paling mengerikan? Kalau kamu setuju like ya video ini sekarang juga. Udah like kan? Komen? Aku sudah like. Biar nanti El Prana bisa bikinkan video animasi Grimace Six terseram. Walaupun ini hanyalah tren video belaka. Tapi kesan seram Grimace Six ini benar-benar mendarah daging loh. Bahkan banyak yang menganggap kalau maskot Grimace ini benar-benar berhantu dan mengerikan. Alhasil mereka takut untuk menikmati milkshake berwarna ungu tersebut. Karena tidak ingin keracunan seperti orang-orang di dalam video. Bahkan nih ada juga yang berkata bahwa Grimace bukanlah badut maskot biasa. Dia benar-benar hidup dan sengaja dibangkitkan kembali oleh McDonald's untuk tujuan yang misterius. Masih ingat kan kalau Grimace pertama kali muncul tahun 1971 dan maskot ini tuh diperankan oleh karyawan mereka sendiri. Karena dianggap menyeramkan dia tuh sempat diberhentikan sebagai maskot McDonald's. Empat dekade setelahnya hingga sekarang ini akhirnya kembali dimunculkan. Inilah yang membuat orang-orang curiga. Hingga rumor berkata kalau itu bukanlah maskot biasa. Melainkan benar-benar boneka hidup yang memiliki daging serta organ dalam di dalam tubuhnya. Gila, merinding banget. Ini artinya maskot Grimace yang muncul di dalam iklan McDonald's itu tuh bukan boneka biasa dong. Melainkan makhluk hidup sungguhan. Rumor mengerikan ini sangat menyebar dengan cepat di internet. Hingga mereka berspekulasi kalau karyawan di tahun 70-an dulu yang pertama kali memerankan si Grimace. Jangan-jangan ditumbalkan dan dikorbankan lagi untuk dijadikan satu ke dalam maskot itu selamanya. Hal-hal inilah yang membuat publik menjadi heboh. Lalu mencoba memperingatkan para konsumen melalui video trend Grimace tersebut. Wah gila sih merinding banget. Tapi gimana nih teman-teman menurut kamu? Dari teori dan fakta Grimace paling menyeramkan ini. Apakah benar kalau maskot Grimace itu bukanlah maskot biasa. Melainkan makhluk hidup sungguhan yang adalah mantan karyawan McDonald's itu. Apakah tujuan McDonald's ini sangat terselubung. Hingga mereka mengkampanyekan kembali maskot Grimace yang pada awalnya tuh udah dilupakan sebelumnya. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya buat kamu yang ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya. Kamu bisa email ax.lprana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.